What's up everybody selamat datang lagi di video aku kali ini udah lama nih nggak ngebuat video lagi ya karena emang ada beberapa sedikit masalah sebelumnya tapi ku sebenarnya ini sempat hilang beberapa waktu lalu tapi untung aja beberapa minggu kedepannya udah bisa ketemu lagi terus juga aku sebenarnya pingin langsung buat buat konten lagi waktu ada abetan yang dulu sebelumnya itu kan tapi ya karena ada beberapa masalah-masalah lain jadi aku belum bisa untuk ngebuat konten lagi waktu itu karena aku juga udah sampai ketinggalan beberapa update-an aku nggak ngebuat video ya baru bisa kesampaian sekarang ini jadi untuk di video kali ini aku akan ngebahas pembahasan yang ya cukup ringan-ringan aja dulu lah ya jadi aku akan ngebahas update-an yang baru-baru ini aja dulu ya yaitu ada spellcard baru ya kan totalnya ada empat spellcard ya ini kan ya ada empat jenis spellcard yang baru yang nantinya aku akan buat videonya satu persatu untuk di video kali ini aku akan ngejelasin tentang Avenger Mjolnir ini seperti biasa aku akan ngejelasin deskripsi dari spellcardnya lalu aku akan tunjukin di contoh pertarungannya Oke untuk deskripsi spellcardnya sendiri sih nanti spellcardnya ini tuh akan nge-summance Mjolnir yang akan bertahan di pertarungan selama 20 turn terus juga pengaktifannya itu adalah satu turn sebelum pertarungan dimulai lalu peletakannya Mjolnir nya nanti itu akan disummance di bagian paling depan di lane paling atas ini untuk level satunya nah Mjolnir itu apa sih kalau misalkan kalian tekan tombol summon info kalian akan dijelaskan Mjolnir itu apa jadi Mjolnir ini tuh punya stat dan juga skillnya sendiri jadi hampir sama seperti percenary yang nanti akan disummance di pertarungan aku akan jelasin skillnya satu persatu nah untuk skill satu dari Mjolnir ini tuh adalah nanti Mjolnir itu akan menghasilkan sebuah damage tambahan yang bersifat direct damage yang berdasarkan 400% dari total attack yang dimiliki oleh Mjolnir jadi dia nanti itu akan menghasilkan damage yang berupa direct damage lalu untuk skill keduanya setelah Mjolnir melakukan serangan atau melakukan normal attack maka dia itu akan menghasilkan attack interference yang berupa shock yang bertahan selama 12 turn yang dimana akan nge-stune mercenary lawan dan juga akan menghasilkan damage setiap turnnya sebesar 150% DOT damage lalu untuk skill ketiganya Mjolnir ini tuh punya skill permanent yang berupa immunity yang dimana Mjolnir nanti itu akan immune terhadap skala jenis debuff dan juga akan mengurangi 50% dari total damage yang dia terima atau yang masuk kepada dirinya nah itu tadi keterangan dari Mjolnirnya lalu kalau misalkan kita coba tingkatkan level dari spell cardnya menjadi level 2 maka durasi dari Mjolnirnya itu akan meningkat menjadi 24 turn itu durasinya ya lalu kalau misalkan ditingkatkan lagi menjadi level 3 maka durasi dari Mjolnir akan bertahan selama 28 turn jadi Mjolnirnya nanti akan bertahan lebih lama di pertarungan lalu kalau level 4 dari spell cardnya sendiri itu nanti akan meningkatkan durasinya menjadi 32 turn jadi lebih lama lagi kalau udah semakin tinggi level dari spell cardnya kalau level 5 maka akan memberikan pilihan penempatan dari Mjolnirnya nanti itu disummon di mana bisa di lane atas ataupun di lane bawah kalau level 6 dari spell cardnya nanti itu akan meningkatkan durasinya menjadi 50 turn jadi lebih lama lagi Mjolnirnya akan bertahan di pertarungan kalau di level maksimalnya yaitu di level 7 akan memberikan pilihan lagi penempatan dari Mjolnirnya bisa ditempatkan di lane atas lane bawah atau di lane tengah ketika levelnya ditingkatkan level spell cardnya level dari Mjolnir atau stat ataupun skillnya itu gak akan terjadi peningkatan sama sekali jadi hanya peningkatan level dari spell cardnya aja untuk Mjolnirnya gak ada peningkatan skill ataupun statnya oke seperti biasa aku akan jelasin lebih rinci di contoh pertarungannya ini pertama seperti yang aku jelasin di keterangan spell cardnya tadi yang dimana Mjolnirnya itu akan disummon di pertarungan jadi Mjolnirnya ini nanti akan berperan sebagai mergenery tambahan atau extra mergenery jadi secara otomatis dia juga bisa menerima buff dari supporter milik kita karena dia itu perannya sebagai mergenery tambahan beda kayak spell card-spell card lainnya gitu kan lalu yang kedua rule dari Mjolnirnya ini itu adalah warrior jadi otomatis kalau misalkan mergenery atau player lawan itu punya spell card yang memberikan efek kepada warrior maka Mjolnir juga akan terkena efeknya karena kan dia juga bisa menerima buff dari supporter kita maka otomatis juga dia pasti juga bisa menerima efek dari spell card milik lawan yang ketiga karena dia itu perannya sebagai mergenery tambahan otomatis dia juga bisa diserang oleh mergenery lawan jadi ya kayak mergenery beneran gitu aja cuma bentuknya itu palu gitu karena dia itu meskipun berasal dari spell card dia itu bentuknya summons gitu kan terus yang keempat dia itu memiliki turn di paling akhir giliran mergenery kita terus juga dia itu akan menghasilkan damage yang berupa direct damage tadi itu kan itu berasal dari skill pertamanya kalian bisa lihat kan dia itu akan memberikan serangan atau melakukan normal attack di urutan paling akhir dari turn dari mergenery kita kalau misalkan mergenery lawan yang diserang oleh Mjolnirnya tadi itu Kak Mati maka Mjolnirnya itu akan memasang skill keduanya yaitu memberikan attack interference yang berupa shock yang dimana akan nge-stun mergenery lawan dan juga akan memberikan DOT damage setiap turnnya jadi ya untuk spell card Avenger Mjolnir itu dia akan nge-summon Mjolnir dan juga Mjolnirnya nanti itu akan berperan sebagai mergenery tambahan ya bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin oleh mergenery ya umumnya bisa menyerang, bisa diserang terpengaruh oleh spell card terpengaruh oleh buff supporter kita ya gitu lah oke jadi ya kurang lebih untuk penyiasan spell cardnya ya seperti itu tadi kayaknya baru kali ini sih spell card ada spell card yang nge-summon yang bentuknya itu hampir sama kayak mergenery gitu lah karena kan spell card sebelumnya kan rata-rata cuma memberikan efek kepada mergenery lawan atau memberikan efek kepada mergenery kita sendiri gitu kan atau melakukan serangan langsung secara langsung ke mergenery lawan gitu kan jadi kayaknya baru kali ini sih ada spell card yang nge-summon yang bentuknya itu bisa berperan sebagai mergenery tambahan menurutku sih untuk spell card ini tuh ya bisa dibilang berguna sih karena dia kan bisa memberikan mergenery tambahan bagi kita gitu kan kan kalau di arena mergenery maksimalnya itu kan yang bisa dipasang di formasi itu hanya 9 kan jadi kalau misalkan kita gunain spell card ini jadi mergenery itu bisa ada 10 otomatis gitu kan terlebih lagi untuk spell card ini tadi itu milenirnya itu memberikan damage berupa direct damage gitu kan jadi ya otomatis bakal OP gitu lah hanya saja menurutku sih kekurangannya itu adalah penempatannya sih nggak bisa kita atur gitu kan hanya di bagian paling depan di lane atas di lane bawah atau di lane tengah gitu aja kan terbatas gitu aja jadi ya dia juga mudah untuk diserang gitu jadi ya kurang lebih untuk penjelasan spell cardnya ya seperti itu tadi semoga dapat membantu kalian untuk memahami keterangan dari spell cardnya oke sebelumnya aku mau minta maaf dulu buat teman-teman mungkin yang udah nungguin buat aku bikin konten lagi terhadap update-update yang sebelumnya ya aku mohon maaf karena emang ada sedikit masalah sebelum-sebelumnya HPku yang hilang lah atau masalah yang lain lah gitu ya tapi untuk sekarang baru aku bisa kesampaian buat konten lagi nanti kedepannya aku akan lebih semangat lagi untuk ngebuat konten dari game ini karena jujur aja sebenernya itu aku selalu semangat buat ngebuat konten untuk di video YouTube apalagi untuk game ini gitu ya terlebih lagi juga ada kalian kan yang suka game ini dan juga nungguin konten-konten yang aku bahas untuk update-update dari game ini gitu kan jadi ya terima kasih buat teman-teman yang masih nungguin mulai dari sini dan sampai kedepannya aku akan lebih semangat lagi untuk ngebuat konten tentang game ini atau mungkin juga kalian punya saran game lain yang bisa aku buatin konten gak apa-apa kalian komen aja di kolom komentar game apa yang bisa aku mainin terus aku buat konten untuk YouTube ini karena aku juga ingin sebenernya untuk channel ini tuh gak hanya game brevenan ini aja jadi ada beberapa game lain yang bisa aku buatin konten yang kalian juga suka gitu jadi ya oke kurang lebih untuk penyelesaian videonya seperti tadi semoga dapat menghibur kalian dan juga membantu kalian untuk memahami penjelasan dari sepakatnya tadi oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini kalau misalkan kalian ingin tanya-tanya ada link di skrot di deskripsi kalian bisa tanya-tanya di situ oke kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan bye bye